Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa bocah perempuan 7 tahun di Padabangan, Jakarta Utara meninggal dunia usai diperkosa kakek tirinya. Korban meninggal dunia di rumah sakit akibat infeksi di alat vitalnya. Duka masih menyelimuti kediaman orang tua bocah perempuan 7 tahun yang meninggal dunia usai diperkosa kakek tirinya. Keluarga sama sekali tak menyangka putri kesayangannya akan menjadi korban pemerkosaan oleh kakek tirinya sendiri. Kasus terungkap setelah korban selalu mengeluh sakit saat buang air. Dari pemeriksaan diketahui ada infeksi di alat vital korban karena pemerkosaan oleh pelaku. Ya dia bilang gak sakit dulu sama saya. Kalau mau dilihat itunya dia gak pernah mau, nangis. Anak saya nangis gak mau dilihat. Karena kondisi yang terus menurun, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit persahabatan Jakarta Timur. Polisi mengungkap pelaku TS mengancam korban agar tidak melaporkan pemerkosaan kepada siapapun. Jadi dari korban mengeluhkan kepada orang tuanya. Karena sebelumnya sudah pernah diancam korban. Kalau misalkan kamu nanti bicara sama ibumu maupun nenekmu, mereka akan saya bunuh. Pelaku menyampaikan demikian. Ini korban takut. Tetapi karena lama-kelamaan sakit di bagian kemaluan dan tuburnya, akhirnya bercerita apa yang terjadi sesungguhnya. Menurut keterangan dari saksi maupun pengakuan dari pelaku, ini perbuatan ini dilakukan sejak bulan Januari. TS akan dijerah dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.